Musik Banyak sekali cerita dalam Alkitab yang menarik, yang unik, yang seringkali terabaikan yang sebenarnya ketika kita sedikit mencari kebenarannya itu dapat menjadi berkat bagi kita saya kasih contoh dalam kisah Rasul pasal 26 ayat yang ke-14 disana dikatakan Saulus-Saulus mengapa engkau menganiaya aku ucapan Tuhan kepada si Saulus yang mengejar mengejar orang-orang Kristen masuk ke dalam rumah-rumah, ke dalam tempat-tempat ibadah menangkap mereka, memasukkan mereka ke dalam penjara dan Tuhan bilang Saulus mengapa engkau menganiaya aku engkau tidak dapat menendang ke galah rangsang engkau tidak dapat menendang ke galah rangsang apa makna daripada galah rangsang galah itu tongkat galah yang merangsang ada galah yang merangsang saudara-saudara ternyata pada waktu itu bagi seorang gembala kalau dia mengembalakan lembu dan lembu itu mogok jalan lembu itu ditarik, didorong, ditendang, dipukul dia tidak mau jalan dia tetap saja di tempatnya dia tidak mau jalan nah ternyata para gembala ini punya satu metode untuk membuat lembu itu jalan yaitu mereka punya tongkat dan di ujung tongkatnya itu seperti ada kaitan dan kaitan ini ketika dipukul atau ditusukkan ke belakangnya ke bau lembu lembu itu bukan jalan lembu itu akan lompat karena kesakitan itu sebabnya Tuhan bilang kepada Saulus engkau tidak dapat menendang nih ke galah rangsang ini ya Tuhan memperempamakan dirinya adalah seorang gembala Saulus itu adalah lembu dan Tuhan itu punya otoritas punya tongkat yang ada ujungnya yang tajam seperti jarum yang masuk ke dalam ke dalam belakangnya lembu itu dan lembu itu akan jalan Tuhan itu punya purpose punya tujuan di dalam hidup kita ya Tuhan itu mau kita jalan jalan kemana jalan menuju ke pada Tuhan oke Tuhan sudah memberikan kepada kita dua perempamaan ada jalan yang lebar pintu yang lebar ada jalan yang sempit pintu yang sesak yang ke kiri ini berbondong-bondong orang masuk ke dalamnya lurus jalannya tapi dengan ujungnya itu menuju maut nah ada satu another door ya jalan yang lain jalan yang sempit tapi ujungnya disana Tuhan menanti kita ujungnya itu keselamatan saudara-saudara kita harus percaya tidak ada satu nama di dunia ini yang olehnya kita selamat kecuali dalam nama Yesus hanya di dalam nama Yesus pintu yang kecil yang sempit itu dalam nama Yesus dan ketika Tuhan sudah menuntun kita kesana mengucap syukurlah saudara jangan mogok nanti kena ini loh kena galar rangsang loh jangan mogok kalau hari ini Anda sudah melayani ayo kita melayani sebab melayani Tuhan dengan segerap hati dan kekuatan kita itu adalah anugerah yang besar tahanlah di dalam pencobaan saudara-saudara pikullah salibmu ya dan berjalanlah bersama-sama dengan Tuhan sebab upahnya itu besar upahnya itu besar buang semua kekecewaan buang semua ketakutan buang semua iri hati cemburu buang semuanya datang kepada Tuhan bilang Tuhan aku menyerah aku mau melakukan yang terbaik seperti yang engkau kehendaki aku lakukan di dalam hidupku dalam nama Tuhan Yesus haleluya Immanuel Tuhan menyertai saudara amin